Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Akhirnya secara resmi semua yang IWB sudah jabarkan kesempatan semuanya Semua yang sudah kita prediksi sebelumnya terbukti kemarin Jadi Kang Mas pada video ini IWB fokus untuk menyoroti bagaimana konfirmasi dari Pramak Racing Yang sudah memastikan akan hengkang dari Dukati dan bergabung dengan Yamaha Ini adalah sebuah kabar yang tidak mengejutkan namun tentu saja kita juga ingin menggali Seperti apa dan bagaimana kenapa akhirnya Pramak memilih Yamaha Karena disana ada background Cak Jadi ada cerita dari Campinoti, Paulo Campinoti yang memberikan konfirmasi bahwa ternyata mereka sakit hati Kang Mas Ini adalah sebuah fakta yang kita ingin gali kesempatan semuanya Jadi ternyata bukan hanya masalah uang Cak Konfirmasi dari Pramak mereka tidak hanya based on cuan, tidak Cak Jadi ternyata ada faktor emosional, faktor pesikis, psikologis Apapun itu Kang Mas, yang jelas ternyata ada kemarahan dari kubu Pramak kepada Dukati Ada dua poin Cak yang diterahkan oleh Campinoti sebagai bos dan juga owner dari Pramak Kenapa akhirnya mereka memilih Yamaha Mereka secara bulat langsung memutuskan untuk tidak lagi bersama Dukati Pada sepertinya saya tahu bahwa Pramak sudah dua dekade atau 20 tahun bersama dengan Dukati Dari bawah Kang Mas, dari yang tidak perform dan mereka mendukung terus Dukati hingga akhirnya pada kondisi titik sampai sekarang ini Dan ini jelas menjadi faktor penentu bagaimana dan apa yang terjadi dengan Dukati gara-gara Marques kembali Kang Mas Ini memang benar Cak Jadi gara-gara Marques itu alasan Pramak yang kita ingin share kesamaan semuanya Dan bagaimana pula dengan hengkangnya Pramak Maka ini akan membuat seluruh ya Seluruh prediksi kita semuanya bakal berpola Dan ini juga akan membuat Valentino Rossi tersenyum gembira Kang Mas Karena kenapa memang hengkangnya Pramak ini tidak lepas dari rumor Yang mengatakan hubungan antara Pramak atau bos dari Pramak sudah tidak membaik dengan Dukati Jadi ada sesuatu hal yang memang kita ingin bahas satu persatu Jadi teman-teman semuanya Per kemarin dipastikan bahwa Pramak Racing officially meninggalkan Dukati Tidak akan lagi bergabung bersama Dukati dan mereka sepenuhnya akan mendukung Yamaha Jadi konfirmasi dari Campinoti yang kita terjemahkan dari MotoGP secara gamblang Maka dipastikan Pramak Racing akan bersama Yamaha hingga 7 tahun ke depan Ini adalah sebuah agreement atau kontrak multi-year Jadi ini adalah kontrak yang tidak hanya 2-3 tahun akan tetapi Yamaha Memastikan akan mengontrak Pramak Racing hingga 7 tahun ke depan Ini adalah penentu dan juga beberapa poin yang akhirnya kita pun sadar Wah ternyata ngonokan Mas Jadi Cak ternyata dari isu-isu yang sudah IWPSR kemarin kesampaian semuanya itu benar Karena kenapa? Ternyata dari isu tersebut itu adalah fakta bahwa kemarin itu terjadi kegoncangan internal Atau friksi antara Dukati dan Pramak Cak Padahal sudah 20 tahun bersama dengan Dukati Itu pun ada faktor dari Marques Jadi Kang Mas ada beberapa poin yang ini IWPSR kesampaian semuanya Kenapa akhirnya Pramak memilih Yamaha? Yang pertama adalah dari keputusan Dukati yang akhirnya memilih Mark Marques ketimbang Jorge Martin Jadi dari sana sudah dipastikan ada rasa kecewa dari kubu Pramak Karena selama ini Pramak sangat yakin Martin lah yang akan dipilih oleh Dukati Bergabung dengan Pekobak Raya atau dipromosikan ke Tim Factory Tapi faktanya Dukati cuek Dukati akhirnya memilih Mark Marques dengan pertimbangan mereka sendiri Jadi dari beberapa informasi tersebut Akhirnya Champinoti mengatakan atau memberikan penegasan bahwa sepertinya memang tidak terlalu perhatian Dukati itu tidak terlalu attention terhadap support dari Pramak Karena Pramak berharap Cak Mantan pembalap mereka nantinya akan dipromosi ke Factory Team Jadi Jorge Martin Cak intinya Nah yang pertama yang kedua ternyata Champinoti atau owner dari Pramak merasa sakit hati Cak Bagaimana terlihat di layar televisi Cak Ternyata bos dari Dukati ya Tardozi dan sebagainya Mereka jingkrak kegirangan pada saat Indonesia ini menyalip Jorge Martin pada last lap di Mujelu Itu adalah sebuah bentuk penekanan bahwa Dukati mengotak-kotakan Cak Jadi Dukati tidak lagi mendukung Pramak secara langsung Jadi seharusnya sama tahu sendiri ya bahwa saat ini Martin bertarung keras melawan Pico Bagna ya Memperbuatkan poin juara dunia dan itu direcokin oleh Ene Bastiani nih Harapan dari Pramak adalah ayolah dukung Pramak Dukung pembalap mereka Martin ya Sama-sama memang betul-betul berusaha keras untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya Tapi sepertinya factory team dari Dukati tidak memandang itu Mereka menganggap Martin dan Pramak adalah musuh bagi Dukati Itu yang kedua Cak Ketiga apa kedua ya Pokoknya demikian Nah nextnya bagaimana Cak Nextnya kita mendapatkan konfirmasi dari Campinoti Kenapa mereka memilih untuk hengkang Karena ternyata mereka pun mengendus adanya skandal Apa ya Cak? Bahasnya mungkin bukan skandal ya Tapi adanya indikasi Negonegosiasi di belakang layar Negosiasi antara VR46 Valentino Rossi dengan Dukati Yang mana ada indikasi bahwa Rossi atau VR46 akan mencoba mempengaruhi Dukati Untuk menyerahkan engine atau mesin terbaru factory Yang selama ini mereka dapatkan di Pramak Sejak 2020 ini adalah eksklusif diberikan Dukati kepada Pramak Tidak untuk tim satelit lainnya Dan sepertinya Rossi ingin mencoba mempengaruhi Dukati Dan indikasinya Dukati setuju untuk memberikan motor factory Ya jadi sekali lagi support full factory Yang nantinya Pramak akan dialihkan ke VR46 Itu yang ditegaskan oleh Campinoti Yang pada akhirnya secara atmosfer Mereka merasa bahwa ini sudah tidak benar Ini sudah tidak nyaman bagi mereka Apalagi Jorge Martin dipastikan sudah hengkang ke Aprilia Jadi indikasi semua yang terjadi tersebut membuat mereka tidak nyaman Dan indikasi pula bagaimana bahwa Dukati kadang-kadang sering sekali mengambil keputusan sendiri Tanpa berkonsultasi atau melibatkan Pramak untuk memutuskan Sama tersendiri bagaimana Dukati memutuskan untuk mengontrak vermin aliguer Vermin ini diindikasikan akan dilimparkan ke Pramak Dan Pramak merasa tidak dilibatkan di sana Nah jadi intinya Kak Mas Intinya adalah ada ketidakharmonisan Ya jadi akhir-akhir ini gara-gara beberapa case Yang terjadi di mana Martin akhirnya memilih hengkang dari Dukati Dan gabung ke Aprilia Dan mereka sudah memiliki hubungan sangat baik Martin dan Pramak Untuk ya selama ini ya berjuang bersama Tapi ternyata sekali lagi hubungan tersebut rusak gara-gara dipastikan ya Jadi Martin meninggalkan Dukati Dan dipastikan bahwa tidak ada hubungan lagi Antara Martin dan Dukati gara-gara masuk ke Aprilia Nah itulah salah satu poin yang memang kita pun akhirnya ya nggak terkejut sih Kak Kalau Pramak meninggalkan Yamaha Nah teman-teman kita mari kutip Apa yang dikatakan oleh Campinoti Selaku big boss dari Yamaha Dan teman-teman juga harus tahu bahwa ternyata dari pihak Yamaha pun memiliki big project buat Pramak Ini yang membuat mereka semangat, Pramak semangat Karena teman-teman sama tahu nggak Ternyata gilanya adalah rumor yang bertebaran di pedok Yamaha betul-betul mensupport secara penuh Pramak Dukati Ya Pramak Racing Kita tidak ngomongin Pramak Dukati nih Karena selama ini kan ya tak semua tahu sendiri bagaimana Pramak sudah bersama Dukati Sejak 2005 Dan itu pun banyak sekali yang mereka raih bersama-sama berjuang bersama Dukati Membesarkan Dukati hingga sekarang Jadi kita tuh sangat kentang Ngomong Pramak ya Pramak Dukati Rata-rata tuh gitu Jadi sekarang akan berpindah Kang Mas Pramak Yamaha Jadi teman-teman ternyata beberapa informasi yang kita dapatkan ada beberapa poin Sekali lagi beberapa poin Yang membuat Pramak pun di luar dari beberapa guest-guest tadi mereka memutuskan bersama Yamaha Yang pertama adalah Yamaha dipastikan akan memberikan full motorsport Atau full M1 spec factory Sekali lagi motor M1 spec factory yang identik Tidak akan dibedakan antara motor Fabio Quattro Ataupun motor Pramak nanti Jadi konfirmasi kita dapatkan Yamaha secara bulat Dan pasti secara agreement yang memutuskan dan memberikan penegasan Mereka akan mengerahkan motor yang full factory spec Dan ini pun ca Mendapatkan special price yang sangat luar biasa Jadi rumornya harganya tuh murah banget ca Ya saya minta sendiri ya bahwa tim satelit memang mereka menyewa Untuk motornya itu disewa dengan harga yang fantastis Akan tetapi Yamaha spesial untuk Pramak ini Mereka memberikan harga yang luar biasa murah Kita pun gak tau ya sebenarnya berapa semurahnya Tapi rumornya very very valuable price Jadi sangat bernilai ya Harga yang sangat bagus banget itu intinya Jadi itulah membuat Pramak akhirnya memilih bersama dengan Yamaha Itu yang pertama Yang kedua adalah ternyata ca Untuk pembalap pun Nah ini menarik ya Untuk pembalap pun rumornya Yang membayar adalah Yamaha Jadi pembalap Pramak nanti Kontrak mereka yang membayar adalah Yamaha Ini gila mas Ini adalah bukti bagaimana Yamaha berjuang keras Untuk mendapatkan tim satelit Setelah mereka sebelumnya confidence ya Jadi percaya diri Udah lah gak masalah Apalagi Fabio juga ngomong nih dulu Orang popokan mas Orang tim satelit gak masalah Aku juga bisa berdiri sendiri Tapi ternyata Kata-kata itu dicabut Dua tahun lalu Sejak 2022 Semantar Sundi RNF Yang mundur Dan gabung ke Aprilia Itu membuat Data yang harusnya terkumpul banyak Tidak bisa diserap oleh pabrikan Yamaha untuk pengembangan motor Dan ini membuat mereka suffering Jadi mereka sekarang sadar kan mas Setelah dua tahun tanpa tim satelit Ternyata mereka melek Yamaha melek Bahwa mereka harus memiliki tim satelit Apapun yang harus dilakukan Pokoknya apapun jalannya harus punya Itulah kenapa cost atau ya Bahasanya tuh biaya sudah disiapkan Untuk mensupport tim satelit mereka Supaya mau menarik pramak ke Dalam tubuh Atau bagian dari Yamaha pengembangannya Jadi kak mas Itu yang luar biasa Dan teman-teman yang juga mengejutkan Akan ada sebuah proyeksi khusus Buat pramak Ya nantinya Ternyata Yamaha akan melibatkan pramak Untuk bersama-sama ke Moto2 Dalam sebuah proyek khusus tentunya Sama tau sendiri kan Moto2 Disuplai oleh Triumph Untuk engine-nya Tapi ini adalah proyek khusus Yang kita juga belum dapatkan konfirmasinya Seperti apa sih proyeknya Tapi yang jelas Lin Jarvis mengatakan itu Dan teman-teman Untuk memberikan gambar yang kesampaian semuanya Seperti apa kondisinya Sudah siapkan kesampaian Pernyataan masing-masing Dari bos pramak Dan juga Yamaha Kita akan pisahkan intinya Untuk video ini Kita akan pisahkan mengenai repraktis Kita akan bahas pada video terpisah Yang jelas ini pernyataan resmi Dari Campinoti Yang akhirnya membuat Memilih Yamaha untuk menjadi bagian dari Yamaha family Dan itu Yang menjadi penegas Semua isu yang kita sudah dengungkan kemarin Ternyata akurat Berikut kata Campinoti Atau pramak lah ya Bahasanya mungkin dari pramak saja Racing yang kita terjemahkan dari MotoGP Prima pramak racing Sangat senang Bisa bergabung dengan Yamaha Sebagai tim pabrikan kedua Di museum MotoGP 2025 Babak bersama Yamaha Membuka era baru Bagi prima pramak racing Menjanjikan peluang menarik Dan ambisi baru Yamaha dengan kekayaan warisan dan rekam jejaknya Yang terbukti di MotoGP Sangat sejalan dengan visi prima pramak racing untuk masa depan Selama 20 musim terakhir Pramak racing telah menikmati kolaborasi yang sukses dengan Dukati Menjadikan dirinya sebagai kekuatan tangguh di pedok MotoGP Keputusan untuk berpisah dengan Dukati Tidak diambil dengan mudah Dan kami berterima kasih kepada mereka Atau Dukati atas karir yang panjang dan sukses bersama Untuk sisa musim ini prima pramak racing berkomitmen untuk menjaga momentumnya saat ini Di kejuaraan dan semangat tim bersama Dukati Pramak racing dan Yamaha motor berharap dapat memulai perjalanan baru yang menarik ini bersama-sama Dengan tujuan yang sama dan visi yang bersatu untuk sukses di MotoGP Yes itu kata pramak racing kan Jadi konfirmasi dari pramak yang akhirnya memberikan penegasan Bahwa mereka akan pindah bersama Yamaha per tahun depan Sekali lagi 2025 hingga 7 tahun ke depan mas Gila ya Nah sekarang bagaimana dengan konfirmasi Yamaha Nah teman-teman siapa menyangka Lin Jarvis memberikan penekanan Ini adalah sebuah spesial banget ya Spesial yang membuat mereka akhirnya sangat bersemangat Dan kenapa mereka menyiapkan beberapa proyek yang sangat ambisius bersama pramak racing Berikut kata Lin Jarvis yang kita terjemahkan dari MotoGP Ini adalah masa-masa sibuk bagi Yamaha Baik di track maupun di belakang layar Aku tidak merahsiakan bahwa mereka mengerahkan seluruh upaya mereka dalam pengembahan motor Kami kini memasuki fase berikutnya Fase yang sudah lama kami nantikan Kedatangan tim Yamaha kedua Kemitraan baru dengan prima pramak racing Akan mengambil bentuk yang berbeda dari yang kami lakukan sebelumnya Bukan hanya tim satelit Dengan perjanjian baru ini Yamaha menaruh kepercayaan mereka pada pramak racing Dan kami akan menyediakan mereka motor pabrikan dengan spesifikasi yang sama Dengannya digunakan oleh tim Monster Energy Yamaha MotoGP Targetnya adalah untuk mempercepat pengembangan motor Yang tetap menjadi prioritas utama YMC dan YMR Dalam upaya kami untuk kembali ke jalur kemenangan Serta memiliki 4 pembalap kompetitif di kejuaraan MotoGP Di 2 tim kelas atas Selain program MotoGP, kolaborasi kami mencakup proyek Moto2 masa depan Untuk menyediakan platform Mendidik para pembalap MotoGP masa depan Masih terlalu dini untuk memberikan rincian mengenai program ini Sekarang karena program ini akan dikembangkan dalam beberapa bulan ke depan Kami ingin menyampaikan apresiasi pribadi dan terima kasih kepada Paulo Campinotti, CEO Pramak dan Gino Bursui Manager tim Prima Pramak Racing Atas keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap Yamaha Kami sangat menghormati tim mereka dan kami menjamin komitmen penuh Kami untuk membuat kemitraan baru ini sukses di tahun-tahun mendatang Yes, itu kata Lin Jarvis Kangmas Nah, sekarang kita pun penasaran Kira-kira pernyataan Dukati Koyo Opo, Cak Setelah ditinggalkan alias dikhianati Nah, IWP katakan dikhianati Walaupun kasar sekali Tapi itu hak dari Pramak Racing Karena kenapa, Cak? Ternyata Dukati itu sangat berharap, Cak Pramak akan tetap bersama mereka Jadi ada beberapa skenario Dan teman-teman harus tahu Dengan hengkangnya Pramak Racing Maka ini secara otomatis akan mengurangi line-up Dukati Dari yang sebelumnya 8 motor Setelah Pramak Racing gabung Yamaha Maka tahun depan Dukati hanya memiliki 6 motor di track Ini akan merugikan Ya, walaupun tipis ya Tapi akan mengurangi Keuntungan Dukati Yang sebelumnya begitu superior Gara-gara motornya banyak Pengembangan banyak Data banyak-banyak dikumpulkan oleh mereka Dan tahun depan Itu tidak ada kamas Berkurang 2 motor Dukati sendiri, Cak Mereka sangat berharap Sekali lagi ya Pramak tetap bergabung bersama mereka Gara-gara skenario yang sedang disetting oleh Dukati Dimana Verme & Edith Goat diharapkan Akan bergabung nanti di Pramak Racing Tapi ternyata kan hengkang Nah, inilah yang dikatakan oleh Boss dari Dukati Baik dari Claudio Domenichelli Sebagai direktur Atau sebagai CEO Dukati Kemudian juga dari Gigi Dalina Sebagai technical chief Untuk MotoGP Berikut kata masing-masing Boss Jadi Domenichelli Yang kita terjemahkan dari MotoGP Aku secara beribadi Ingin berterima kasih Kepada Paulo Campinotti Atas tahun-tahun kerjasama dengan Dukati Kami telah mencapai hasil luar biasa Dengan semangat dan antusiasme Namun yang terpenting Dalam suasana penuh hormat Dan kolaborasi Sayangnya Kami tidak dapat menemukan solusi Untuk memperluas Kemitraan ini lebih jauh Namun harga diri Dan persahabatan yang mengikat Kami tetap utuh Dan akan terus berlanjut Seiring berjalannya waktu Semoga sukses untuk masa depan Paulo dan timnya Itu kata CEO Dukati Claudio Domenichelli Nah ternyata Gigi Dalina Juga berkomentar Mengenai hengkangnya Pramak Tahun depan bersama Yamaha Berikut kata Gigi Aku berterima kasih Kepada Paulo Campinotti Dan tim Pramak Racing Atas semua komitmen Dedikasi Dan kerja hebat Yang telah kami lakukan bersama Dalam 20 tahun kolaborasi Hubungan kami dimulai pada tahun 2005 Dan kami telah mencapai Tonggak penting bersama Pramak Racing menjadi tim Dukati Independen pertama Yang memenangkan balapan Di MotoGP Dan beberapa kali Meraih gelar juara dunia konstruktor Pada tahun 2023 Serta gelar tim Independen terbaik Kami mohon maaf Karena kami tidak dapat terus Bersama di masa depan Namun sekarang Kami harus terus fokus Pada saat ini Kami harus melakukan Yang terbaik Untuk mendukung Pramak Racing Jorge Martín Dan Frank Kumo Bideli Hingga akhir musim Sehingga kami dapat mencapai Tujuan penting lainnya Di musim ini Yes Itu Kang Mas ya Konfirmasi dari Gigi Dalina Jadi Cak Semuanya sudah clear Semuanya sudah jelas Dipastikan Pramak Racing Akan bersama Yamaha Jadi ini adalah Menurut IBB ya Ini adalah sebuah kondisi Yang akan menguntungkan Rossi Rossi bakal Gembira Kang Mas Jingkrak kegirangan Karena memang Betul Cak Ada beberapa suara Yang mengatakan Rossi Atau VR46 Yang akan mendapatkan Alokasi motor Factory nantinya Setelah Pramak Dipastikan hengkang Dari Ducati Jadi Walaupun ada potensi Grace ini Tapi kecil sekali Cak Karena rumornya Yang sangat kuat Nantinya adalah Tim dari VR46 Yang akan Diberikan motor factory Atau spek Baik untuk factory Baik Itu intinya Nah Teman-teman Kalau kita melihat Dari semuanya Dari case by case Dari awal hingga akhir Kita juga bertanya Kenapa dengan Rossi Yang sudah ditunjuk oleh Yamaha sebagai Brand ambassador Kok malah ternyata Tidak mau alis Menolak Yamaha Dan justru sekarang Pramak yang Melipir ke Yamaha Ada apa dengan Rossi Dan ada apa dengan VR46 Ternyata Kang Mas Memang mereka Atau VR46 Secara kekeh Tegas Mereka mengatakan Untuk memilih Sebuah tim Mereka tidak mau Disodori motor Yang kurang kompetitif Dan mereka memandang Yamaha sekarang Tidak kompetitif Dan mereka tetap Berpegang pada Ducati lah Yang menjadi motor Prioritas mereka Sehingga mereka Tidak mau Untuk gabung Bersama Yamaha Alis mereka tetap Bersama Ducati Itu Cak Mas ya Itu Cak Jadi Beberapa konfirmasi WP Jadi saman Tampung saja Mengenai Pramak Racing Yang dipastikan Bersama Yamaha Dan tentu saja Kita tidak sabar Untuk melihat Pramak Menggunakan Diveri Yamaha Cak Saman komen di bawah Kira-kira Apakah keputusan Pramak Sudah tepat Meninggalkan Ducati Dan gabung Bersama tim Garbutala Informasi tambahan Buat sampaian semuanya Cak Kita dapatkan Konfirmasi Bahwa pada akhirnya Honda Racing Secara resmi Akhirnya Mengontrak Alex Espargaro Menjadi Test rider mereka Jadi konfirmasi Kita dapatkan Tahun depan Alex Espargaro Akan bersanding Dengan Stephen Bradle Artinya Cak Ternyata Bradle Tidak dipecat Bradle tidak ditendang Akan tetapi HRC Akan menandemkan Keduanya Untuk mendapatkan Input dari Masing-masing Test rider Ini juga Sebuah kondisi Yang mengejutkan Ternyata Stephen Bradle Masih sakti Kang Mas Nah yang jelas Cak Tahun depan Alex Espargaro Resmi bersama Honda Dan Honda berharap Segala pengalaman Alex bisa di-share Pada Honda Untuk pengembangan RCV Di masa depan Oke Kang Mas Jadi itu aja Cak Update berhubungan Bersama semuanya Seperti dasar Kalau kalian suka Video ini Semen like Share Dan subscribe Jangan lupa Sama solat Lima waktu Karena itu Yang paling penting Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum